Shalom, pernahkah Anda tersakiti oleh perkataan atau tindakan seseorang? Kepedian ditimbulkan terkadang membuat kita diam-diam merasa senang saat orang itu jatuh dalam kesulitan atau masalah. Daud terluntah-luntah karena Saul mertuanya sendiri. Akan tetapi, Daud berduka saat Saul tewas. Ia mengatakan, Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul. Masihkah hari ini Anda merasa sakit hati? Entahkah karena teman, atau rekan kerja, atau rekan sepelayanan, bahkan mungkin keluarga Anda. Jangan biarkan itu terus mengganggu-Mu. Ambillah keputusan sekarang juga bahwa Anda mengampuni orang itu dan mulailah berjalan dalam terangkasih Tuhan. Jangan berdasarkan sakit hatimu. Apapun yang terjadi itu, Tuhan izinkan terjadi. Dan jadilah pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Maka rencana Tuhan akan terlaksana dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.